Belajarlah membaca Al-Quran itu, belajar mengajiknya, dan belajar mengamalkannya. Kemudian kita lihat yang selanjutnya. Apakah Quran itu benar-benar 100% firman Allah SWT? Ya, 100%. Bahkan kalau ada 1000%, 1000%. Kalau ada 10.000%, 10.000%. Sempurna. Tidak ada cacat di dalamnya. Bahkan Allah tegas membuka Al-Quran dengan menyatakan, Al-Quran itu enggak ada keraguan. Kita enggak bisa nuduh bahwa itu bukan firman Allah. Al-Quran yang sempurna ini menunjuk pada orang kedua. Hei, tidak seperti yang kamu bayangkan. Quran ini jauh dari apa yang kamu bayangkan. Kamu imajinasikan. Dia bersumber dari zat yang sangat jauh dari jangkauan kita. Itu bersumber dari Allah SWT. Kalau Anda tak percaya, silahkan gali isinya. Buat semisalnya. Kalau mampu. Maka Anda akan temukan bahwa Al-Quran sangat berbeda dan jauh dari sifat-sifat karya manusia. Saya beri contoh sederhana begini. Sifat karya manusia, baik tulisan, buku, atau apapun jenisnya, itu umumnya akan melahirkan kebosanan. Jika Anda terus-terusan berinteraksi dengannya. Saya ambil contoh misalnya Anda punya novel yang paling bagus misalnya. Novel apapun itu. Atau cerita-cerita. Anda baca misalnya yang familiar, yang tenar, yang apa. Coba lakukan bacaan itu 17 kali dalam sehari. Atau nggak usah 17 kali, 3 kali sehari baca itu. Sanggup nggak? Ya, sehari 3 kali, sanggup. Hari ke-2, 3 kali lagi. Sanggup. Hari ke-3, lakukan ini selama sebulan penuh. Saya punya keyakinan Anda baru membaca hari ke-2, sudah hafal. Pada akhirnya Anda nggak mau baca lagi. Al-Quran tidak. Tidak pernah ada orang mengeluh bosan baca Al-Fatihah. Padahal dia bacakan 17 kali dalam sehari. Selama hidupnya, sejak dia balik. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Al-Quran satu-satunya kitab. Al-Quran satu-satunya firman Allah yang tidak pernah mengalami perubahan sampai saat ini. Ya, sejak... Yang pertama ditutunkan. Ikrah tetap ikrah. Alam tetap alam. Tulisannya sama alif lam dan mim. Satu dibaca alif lam mim. Satu dibaca alam. Sampai sekarang tak pernah tertukar. Harakatnya tak ada yang hilang. Hurufnya tak tertukar. Sampai sekarang. Kerana Allah menjaminnya. Al-Quran surah ke-15 ayat 9. Kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pengingat kepada manusia. Bahwa ini bukan karya manusia. Tapi ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami yang menjamin ini. Tidak akan pernah mengalami perubahan. Kami jaga, kata Allah. Nah, karena itu kalau masih ada yang ragu. Bahasa Quran sederhana. Buat yang sama-sama. Kalau benar-benar karya manusia. Tentu manusia akan buat. Kalau benar ini rekayasa manusia. Tentu manusia akan bisa bikin yang sama. Kata Allah silahkan bikin satu soal saja. Ya, Al-Baqarah. Ayat 2. 3-24 misalnya. Ya, kalau Anda merasa ragu. Bahkan muduh Al-Quran. Bukan firman Allah. Ya, padahal ini firman yang kami turunkan pada hamba kami. Muhammad s.a.w. kata Allah. Maka silahkan buat satu surat saja. Jangan banyak-banyak. Ya. Al-Quran punya 114 surat. Anda buat satu surat saja. Yang mirip. Yang sama dengan itu. Kalau bisa. Wad'u syuhada'akum. Ya. Min dunilah yang kuntum. Sadiqin. Ayo, ajak teman-teman Anda. Kumpulkan semua. Bahkan di surat Al-Isra ajak. Kalau Anda punya teman jin juga ajak jinnya sekalian. Tidak ada yang mampu. Ya. Karena itu. Kalau Anda ingin mengetahui apakah Al-Quran firman Allah. Maka caranya mudah. Belajarlah membaca Al-Quran itu. Belajar mengajiknya. Dan belajar mengamalkannya. Maka Anda akan menyadari sepenuhnya. Bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, and share. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih.